Seorang laki-laki dengan gangguan jiwa mengamuk hingga menghancurkan rumah warga di RT19 Kelurahan Parlima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk hingga menghancurkan atap rumah milik warga di RT19 Kelurahan Parlima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada kami siang. ODGJ yang diketahui berinisial IW ini mengamuk hingga menghancurkan atap rumah milik warga dengan kondisi tanpa busana. Kabit Rehabilitasi Dinasosial Kota Jambi, Toyib menuturkan. Aksi ini bermula ketika ODGJ tersebut mengamuk akibat tidak diberikan rokok oleh keluarganya. Tidak sampai di situ, IW akhirnya langsung memanjat atap rumah hingga meloncat ke rumah tetangganya. Beruntung aksi tersebut berhasil dihentikan. Setelah petugas gabungan mengamankan IW, terlangsung diserahkan ke petugas kesehatan rumah sakit Jiwa Jambi. Ini berdasarkan laporan dari Bapin, Bapin Sa Kelurahan Parlima dan pihak kelurahan yang melakukan ke konsen tersebut kedua. Harusnya ada ODGJ yang meresahkan dan merusak rumah. Dari jam 11 tadi dia sudah naik atap dan kita kondisikan untuk langsung kita kapi. Memang kita mempunyai hambatan terutama dalam menangani orang ini karena dia di atas. Dia di atas, jadi tidak punya alat. Namun kita kerjasama dengan Bapin Sa dan Bapin Kepit Mas, pemasarakat sekitar sehingga dapat untuk menurunkan ODGJ ini. Sementara itu, TOYIP menghimbau kepala masyarakat yang keluarganya mengalami gangguan kejiwaan dapat melaporkan ke dinas sosial maupun intansi terkait. Ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya serupa di kemudian hari. Timah Senjaya, Cek TV, melaporkan.